Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pabrikan Honda dan Yamaha panik, akhirnya Kawasaki luncurkan skutik bergaya sporty, sekelas Honda Vario dan Yamaha Aerox ini brosis. Wah kalau kayak gitu, pabrikan Honda dan Yamaha bisa-bisa ketar ketir dan memperkenalkan kepada kalian brosis, new Kawasaki BruceKai. Hadir di segmen skutik sporty, pada Kawasaki BruceKai ini memiliki desain yang terbilang mirip dengan Honda Vario brosis. Sebut saja seperti bagian headlampnya, yang menggunakan desain dual headlamp dan bagian cover stang depan pun, sekilas terlihat memiliki aura desain yang sama dengan Honda Vario Old. Berali ke bagian panel instrumen, menggunakan perpaduan sistem analog dan digital dengan desain yang cukup mewah. Sedangkan untuk urusan dashboard depan juga terdapat kompartemen barang, serta enggak ketinggalan slow charging juga sudah dilengkapi pada motor ini. Lanjut ke tampilan belakangnya, terlihat memiliki desain tail yang sporty dengan garis desain yang tajam. Dan enggak ketinggalan desain stop lampnya juga terlihat sporty, namun masih menggunakan sistem pencahayaan halogen. Untuk urusan kaki-kaki dan suspensi pada Kawasaki BruceKai ini, menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 14 inci, dengan ban 80x90 serta pengereman jangkram. Lalu di bagian belakang menggunakan suspensi single shock dan velg 14 inci, dengan ban 90x90 serta pengereman trobol. Lanjut ke bagian mesin, motor ini dibekali mesin berkapasitas 125 cc SOHC, satu silinder dengan emisi Euro 4, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 9,4 HP pada 7500 RPM. Oh iya brosies, segedar informasi aja buat kalian brosies, sosok pada skutik berlebel BruceKai 125 ini sendiri, adalah hasil kolaborasi pabrikan Kawasaki dan juga Modenas. Buat yang belum tahu, pabrikan Kawasaki sendiri sudah beberapa kali meluncurkan motor di kelas motor harian, dengan menggunakan pabrikan Modenas brosies. Dan menariknya, para sosok Kawasaki BruceKai ini dibanderol 19-20 jutaan lho. Wah, dengan harga yang ditawarkan kayaknya skutik satu ini bisa cukup bersaing nih di pasaran. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana brosies? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah!